Sekali lagi saya katakan, sebelum saya berkati saudara dalam nama Bapak Anak dan Ruh Kudus, tanda engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan setelah itu, saudara harus minta ampun akan dosa-dosamu. Barulah saya menggaptis engkau dalam nama Bapak Anak dan Ruh Kudus, dan setelah engkau memberikan pengakuan iman Rasul. Barulah nanti kita dalam perjamuan Kudus, mari kita berdoa. Nanti dalam berdoa sebutkan nama orang yang engkau ampuni sekarang dosanya. Amin. Maukah engkau? Sehingga dosamu juga terampuni. Dan ingatlah apabila engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka dosa-dosamu juga tidak terampuni. Agar engkau diampuni, kita berdoa, saudara mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Mari kita berdoa, Bapak yang baik, sekarang kami dalam ibadat ini, anak-anakmu Tuhan, dengan sukarela, dengan segenap hati dan pikiran mereka, dari seluruh keberadaannya yang adalah engkau punya. Mereka mengampuni orang yang bersalah selama ini kepada mereka sendiri. Biarlah pengampunan ini boleh berlangsung, sehingga dosa dan pelanggarannya kepadamu juga terampuni. Sebutkanlah nama-nama orang yang selama ini engkau tidak ampuni dosa-dosa. Kini saatnya Tuhan kami mengaku dosa-dosa kami. sebutkanlah kepada Tuhan dosa-dosa yang belum pernah engkau akui, sehingga dia mau mengampunimu, tak kala engkau minta pengampunan kepada dia. Tuhan itu setia dan adil, sehingga engkau akan diampuni segala dosa dan pelanggaranmu. Jika engkau mengaku, tapi jika engkau tidak mengaku, sekalipun engkau minta pengampunan, dia tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa. Akuilah dosamu, lalu mintalah pengampunan daripadanya. Terima kasih Tuhan jika doa-doa daripada anak-anakmu ini secara jujur sudah mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Dan sudah jujur mengaku dosa dan pelanggaran kepadamu, sehingga permohonannya kepadamu Tuhan yang berkuasa, yang adalah kepunyaanmu akan jiwa dan batinnya, bahkan sampai mati. Ampunilah dosa dan pelanggarannya. Terima kasih Bapak di sorga atas pengampunan dosa saat ini. Dan saatnya Tuhan, anak-anakmu ini, hendak hamba baptis dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Tanda mereka menerima engkau adalah Tuhannya secara pribadi, juru selamatnya secara pribadi. Namun Tuhan mampukanlah mereka untuk memancatkan pengakuan iman rasuli, tanda kepercayaannya yang tidak ragu-ragu. Saudaraku dengan suara yang yakin, dan yang keras ikutilah perkataan saya. Aku percaya, aku percaya, kepada Bapak di sorga, pencipta langit dan bumi, dan pencipta diriku sendiri. Dan aku percaya, kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhanku, yang lahir daripada roh kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan, Bapak yang Maha Kuasa. Dan yang akan datang dari sana, gelap untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya, kepada pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan roh kudusnya, yang selalu memimpinku, dari hari-hari kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, yang sudah menyelamatkanku, saat ini, sampai ajalku tiba. Ku menang, ku menang, kita nyanyi. Ku menang, ku menang, bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang, di dalam peperangan. Ku menang, ku menang, atas segala setang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik, roh kudusku. Lebih cepat lagi. Ku menang, ku menang, bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang, di dalam peperangan. Ku menang, ku menang, atas segala setang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Rohol, turun, turun. Lebih cepat. Ku menang, ku menang, bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang, di dalam peperangan. Ku menang, ku menang, atas segala setang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Rohol, turun, rohol, kudus, turun. Masih berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum Yesus ditangkap oleh serdadu-serdadu yang untuk mengadili dan menghakimi dan menggantungkannya. Dia mengumpulkan murid-murid-muridnya. Lalu, masuk dalam perjamuan kudus. Sembari diambilnya roti. Lalu, dipecah-pecahkannya. Dibagikan kepada murid-muridnya. Sambil berkata, inilah tubuhku yang engkau sudah pecah-pecahkan. Kasih ini sama saya. Angkat tinggi-tinggi. Inilah tubuhku yang engkau sudah pecah-pecahkan. Demi keselamatanmu. Makanlah. Tidak seorangpun terselamatkan dan satu tubuh denganku. Jika orang tidak memakan dagingku. Lewat roti ini, engkau dan semua orang yang percaya kepada dia dan aku sendiri, memperingati bahwa kita sudah memakan dagingnya. Makanlah dalam nama Yesus demi keselamatan makan. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.